Hai 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 AOGers dimanapun kalian berada hari ini selamat datang di ibadah online AOG Semarang dan saya percaya hadirat Tuhan ada dimanapun kalian berada saat ini dan saya hari ini mau menyambut saya excited banget mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah hari ini welcome home buat kalian semua seneng banget deh kalian bisa bergabung bersama-sama dengan kami dan kami juga pengen mengajak kalian untuk terkonek ke dalam komunitas yang kami miliki namanya adalah connect group nah buat informasi lebih lanjut dan seputar update-update ibadah seputar update-update kegiatan gereja teman-teman langsung aja follow account Instagram dan Youtube kami di nama GMS Semarang jangan lupa ya di follow nah mari kita persiapkan hati kita untuk kita sama-sama beribadah saya percaya hari minggu adalah hari yang paling dinanti dan mari kita sama-sama berdoa Tuhan terima kasih buat hari ini kami seneng banget bisa ibadah lagi Tuhan berdoa hari ini kami mau menyiapkan hati kami kami mau menyiapkan tangan kami kaki kami kami gak mau diem aja Tuhan kami mau meloncat kami mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati dan hari ini kami juga menyiapkan hati untuk mendengarkan firman mu terima kasih Tuhan berkati ibadah hari ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin selamat beribadah selamat berbicara oke shalom armi of God siap buat penguji dan menyembah Tuhan hari ini abad ngasih ke gak oh li same sama-sama katakan Kau Tuhan, sangkupulihkan, ubahkan hati ayat Aku milikmu selamanya Bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganku Sampai selamanya, ku mau bersinar selalu Beritakan karyamu Hanya kau pencunanku Hidupku, hidupku di tanganmu Kau Tuhan, sangkupulihkan, ubahkan, ubahkan hati yang hancur Aku milikmu selamanya Sekali lagi teman-teman, teman Aku milikmu selamanya Bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganku Sampai selamanya, ku mau bersinar selalu Beritakan karyamu Teman-teman, teman tangan pada-pada dia, Rasyo Hei, 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 hei Katakan Sebab kau Tuhan Jalan kehidupan, masa depan Cerah membentang Sebab kau Tuhan Cerah kehidupan, masa depan Cerah membentang Cerah membentang Sebab kau Tuhan Cerah kehidupan, masa depan Cerah membentang Terlekat Aku milikmu selamanya, ku mau bersinar selalu Beritakan karyamu Menjuk hidupku, jadikan sepultimu serupa Sampai selamanya, ku mau bersinar selalu Beritakan karyamu Terima kasih Tuhan buat kasih dan cintamu di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan kau mau terima kami apa adanya Semua itu anugerah yang paling indah dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Ku merengbu di batinku Ku simpan perkataanmu Jujur tumbuh murni Di hadapanmu Tak ada selubung kau dapati Di dalamku Dan hatiku terbuka Kau selidiki selalu Ku datang padamu Bapak terang apa adanya Tiada yang ku sembunyikan Yang kau lihat Yang kau lihat Pada aku Semuanya Ku berikan Kepadamu Apa adanya Apa adanya Hatiku Milikmu Katakan Tak ada selubung kau dapati Tak ada selubung kau dapati Di dalamku Di dalamku Dan hatiku Dan hatiku Terbuka Tukau selidiki selalu Tukau selidiki selalu Tukau selidiki selalu Mari sama-sama ke kedua dengan kita dan katakan Kau tetap Ku datang padamu Ku datang padamu Terbuka terang Apa adanya Tidak ada yang ku sembunyikan Ku sembunyikan Ku datang padamu Yang kau lihat pada aku, semuanya kuberikan kepadamu, apa adanya hatiku milikmu. Hati kami milikmu Tuhan, yang kau minta bukan semburan, yang kau rindukan, ku tanpa pura-pura, ku tanggalkan, ku pelan, ku pelan, ku pelan, ku pelan, ku pelan. Setiap topengku, ketika ku datang, apa adanya, ku lihat kau, apa adanya. Di sana, di sana, ku terima, ku terima, ku terima. Datang padamu, Bapak terang, apa adanya. Tidak ada yang ku sembunyikan. Ya kau lihat pada aku, semuanya. Semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hatiku milikmu. Apa adanya hatiku milikmu. Sekali lagi katakan. Apa adanya hatiku milikmu. Hati kami milikmu. Hati kami milikmu, Tuhan. Seutuhnya milikmu. Tidak ada yang ku sembunyikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mau mencintai kami, apa adanya. Tidak ada yang ku sembunyikan. Tidak ada yang ku sembunyikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami milikmu. Hati kami milikmu. Tidak ada yang ku sembunyikan. Teh kami milikmu. Kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mahu mencintai-Mu Tuhan. Sama Tau sudah terlebih dahulu mencintai kami. Oh, 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 yes. Katakan, my heart is full My heart is full My heart is full With love and desire that will no end Come through me In your embrace I belong Lord, all I ever need Katakan lagi, my heart My heart is full My heart is full With love and desire that will no end Come through me In your embrace I belong Lord, all I ever need Sekali lagi katakan, my heart is full My heart is full My heart is full Penuhi hati kami Tuhan Love and desire that will no end Come through me In your embrace I belong Lord, all I ever need Is you Lord, all I ever need Is you Lord, all I ever need Lord, all I need you Lord, all I need you Bersyukur Karena di kondisi seperti ini Saya diberikan kesempatan Untuk jadi ketua di salah satu acara fakultas Tapi ada beberapa kendala Terutama di dana kampus Masih belum turun Bahkan belum ada kejelasan akan bagaimana Saya pun mulai cemas Dan belajar untuk bergantung kepada Tuhan Tuhan Yesus memang baik Dan memperhatikan pergumulan anak-anaknya Karena dana belum cair Dan bahkan tidak ada kejelasan dari kampus Tuhan membuka pintu lain Yaitu beberapa narasumber Bersedia hanya diberikan penghargaan tanpa fee Jadi saya mengucap syukur Tidak terlalu pusing memikirkan dana Tuhan itu benar-benar baik Dan saya merasa lega dan bersyukur Selain itu juga Tuhan memulihkan hubungan keluarga besar saya Yang sempat renggang Tapi justru di masa pandemik seperti ini Tuhan mempersatukan dan menjalin tali kasih keluarga saya Semakin erat Wow, luar biasa Berikutnya yang kedua adalah dari Johana Saya semester ini memasuki masa magang Sudah kebingungan mencari tempat magang harus kemana Sekalinya diterima tempat magangnya gak sesuai dengan planning yang saya harapkan Akhirnya saya berserah pada Tuhan Dan tetap mencari kesana dan kesini Puji Tuhan saya dapat tempat magang yang benar-benar sesuai Apalagi di masa pandemik seperti ini Yang sangat sulit untuk bisa dapat tempat magang yang bahkan sesuai Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan Tuhan Yesus memang yang terbaik Nah saya percaya Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup teman-teman yang tadi baru kesaksian Tapi saya juga percaya Tuhan juga baik dalam kehidupan kalian semua Buat teman-teman yang saat ini sudah mengalami pergumulan dan belum terkonek di dalam konek grup Langsung aja kontak ke nomor hotline kami di 08 222 30390 Nah hari ini setelah pemberitaan firman Tuhan Kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus Maka dari itu persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus Dan jangan lupa persiapkan juga hosti dan anggurnya Atau bisa menggunakan alternatif lain Bisa pakai biskuit, roti tawar, teh, ataupun air putih Nah hari ini kita juga mau sama-sama mempersiapkan persembahan bagi Tuhan Persembahan bisa dilakukan dengan cara transfer atau scan QR code Ke nomor rekening dan barcode sebagai berikut Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan yang ada Tuhan engkau memelihara setiap kami kami tidak didapati berkekurangan Karena engkau memelihara kami kami mengucap syukur Tuhan hari ini kami memberikan persembahan Tuhan sucikan kuduskan persembahan yang ada dan berkati Setiap tangan-tangan yang memberi berkati setiap jemaat AOG Dimana pun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Tuhan Biar gereja ini mampu mengelola dengan bijak Untuk memperbesar, memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Haleluya, Amen Nah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Siapkan hati kita Dan pemberitaan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pastor Mil atau Pastor Mulyadi Budianto Beliau adalah Sekretaris Umum II dari Gereja Mawarsyaron, Surabaya Barat Mari siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan menikmati hadiratnya Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada Saya percaya kasih dan kebaikan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita semua Apakah Anda siap untuk belajar firman Tuhan hari ini? Saya percaya Anda semua siap ya Ayo kita buka sama-sama Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 Kita buka firman Tuhan dan kita bisa baca bersama-sama Kalau Anda ada di rumah buka Alkitab Anda dan kita baca sama-sama Efesus pasal 2 ayat 10 bunyi demikian Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Amin Sebelum kita bahas firman Tuhan mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa Tuhan Yesus berkati firman Tuhan hari ini Kami percaya kami akan belajar sesuatu yang baru Dan urapi kami bukan sehingga firman ini membuat kami pintar Firman ini bukan membuat kami tahu lebih banyak Tapi dari firman ini kami bisa melakukan firmanmu lebih banyak Kami bisa mencintaimu lebih lagi ya Bapak Terima kasih urapi hambamu yang ingin menyampaikan firman Tuhan Biar bukan dari pikiran manusia Tapi kiranya isi hati Allah bisa disampaikan oleh hambamu ya Tuhan Berkati setiap anak-anakmu yang menyaksikan tayangan ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kau urapi pikiran, telinga dan hati mereka Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan katakan Amin Haleluya Firman Tuhan di Efesus pasal 2 ayat 10 ini luar biasa banget Dikatakan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang luar biasa Nah tapi terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Ditambah dengan terjemahan Bahasa Inggris yang saya baca Khususnya terjemahan dari The Message Membuat gambaran dari firman Tuhan ini semakin indah Saya akan bacakan dari The Message ya Terjemahan dari The Message bunyinya begini For we are God's masterpiece Wah luar biasa Bukan hanya sekedar buatan Allah Tapi kita ini adalah God's masterpiece Artinya apa? Kita adalah yang terbaik The best One of a kind Unique Original Atau authentic Itu kata masterpiece artinya demikian Yang terbaik Sesuatu yang berbeda Sesuatu yang unik Sesuatu yang asli Sesuatu yang authentic Yang kita bisa lihat terjadi di dalam kehidupan kita Jadi ketika Tuhan menciptakan Anda Ketika Tuhan menciptakan saya Tuhan tidak melakukan mass production Tidak dicetak sebanyak-banyaknya Sehingga semua orang sama Setiap dari kita Unik Setiap dari kita Spesial Setiap dari kita Dirancang Tuhan Sedemikian rupa Menjadi ciptaan yang utuh Yang asli Dan punya keunikan Dan perbedaan Yang sangat-sangat Signifikan Dan tentunya Purpose Tujuan Allah Begitu spesial Di dalam kehidupan kita Diteruskan ya Itu luar biasa banget kan ya Amin Amin semuanya ya Saya percaya Kita semua adalah God's masterpiece nya Tuhan Yang berikutnya dikatakan begini He has created us A new in Christ Jesus Dia sudah menciptakan kita Baru di dalam Yesus Kristus Tuhan Dengan karya yang begitu Luar biasa Memahat kita Jika engkau hari ini Sudah menerima Tuhan Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Di dalam kehidupan Anda Saya percaya Tuhan menciptakan Anda Semakin indah Semakin luar biasa Dan menjadi ciptaan Yang baru di dalam Kristus Dan rancangan-rancangan Allah Bisa Dinyatakan di dalam Kehidupan Anda Amin Kalau Anda belum menerima Tuhan Ini waktunya Yang terbaik untuk terima Tuhan Untuk menyerahkan hidup Anda Sepenuhnya Kedalam tangan Tuhan Karena saya percaya Ketika Kita menyerahkan hidup kita Sepenuhnya Kedalam tangan Tuhan Tuhan bisa bekerja Tuhan bisa memulihkan Tuhan bisa mengembalikan Semua yang hilang Tuhan bisa Menjadikan Anda Ciptaan yang luar biasa Amin Dan berikutnya dikatakan begini Kenapa Tuhan Menciptakan kita Sebagai Masterpiece nya Diciptakan dalam Kristus Yesus So we can do The good things He planned for us Long ago Supaya kita Itu bisa melakukan Rancangan-rancangan yang terbaik Rancangan-rancangan yang indah Amin Tuhan menciptakan Anda Bukan hanya sekedar Ada Di dunia ini Tapi Tuhan menciptakan Anda Dengan maksudnya yang spesial Untuk melakukan Pekerjaan yang besar Amin Pekerjaan yang dasyat Amin Pekerjaan yang luar biasa Saya percaya Saya percaya ketika kita Jadi ciptaan yang Tuhan Tuhan yang terbaik Perkara-perkara yang besar Bukan perkara-perkara yang kecil Bukan perkara-perkara yang biasa Tapi perkara-perkara yang dasyat Tuhan sudah siapkan Untuk kita Bisa kerjakan Yang sudah Dia rencanakan Sejak Sebelum Anda Lahir pun Ya katakan For long time ago Sejak Anda Di kandungan ibu Tuhan sudah Melihat Anda Amin Jadi ini rancangan Tuhan Yang terindah Yang luar biasa Yang ingin diberikan Di dalam kehidupan Anda Hari ini Bersemangat Di dalam Kristus Hari ini Mungkin Anda melihat Kayaknya gak gitu Deko Saya gak ngalamin Hal-hal yang seperti Komil katakan Percaya Ini firman Tuhan Buat Anda Justru Pada saat Anda terpuruk Pada saat Anda merasa Gak layak Firman Tuhan ini Untuk Anda Bukan hanya Untuk menguatkan Anda Ini bukan sekedar Motivasi Supaya Anda bersemangat Untuk Anda Besok hari Senin Atau hari berikutnya Bisa kerja Atau sekolah Lebih-lebih lagi Bukan Ini bukan sekedar Kata-kata motivasi Ini adalah Firman Tuhan Dari Allah Dari Bapak Kerinduan dari Seorang Bapak di surga Ketika Dia melihat Anda Anak-anaknya yang dikasihi Dia ingin Anda melakukan Perkarya yang dasyat Perkarya yang luar biasa Supaya Firman Tuhan Dan rancangannya Digenapi Di dalam kehidupan Anda Amin Jadi kalau Anda Mengaminkan Apa yang Saya bagikan hari ini Saya percaya Roh Kudus akan hadir Di hatimu Dimanapun Anda berada hari ini Dan menjama Dan mulai mengerjakan Pekerjaan-pekerjaan yang dasyat Dan luar biasa Dalam kehidupan Anda Amin Nah tapi Masterpiece-nya Tuhan Produk yang original Produk yang Yang otentik ini Seringkali Dibuat cacat Dibuat cacat oleh Pekerjaan si Iblis Dibuat cacat oleh Dosa Dibuat cacat oleh Pelanggaran-pelanggaran Dan seringkali God's masterpiece ini Tuhan Ciptaan Tuhan yang mulia Yaitu Anda dan saya Ini seringkali Tidak menjadi sempurna Karena apa Karena banyak dari kita Hari ini bergumul Dengan dosa Bergumul dengan Hal-hal yang Gak kudus Di dalam kehidupan kita Nah Saya ingin mengajarkan Hari-hari ini Produk yang original Produk yang asli Dari Tuhan Seringkali menjadi Fake generation Generasi yang Haus sebenarnya Akan hubungan Yang nyata Bener loh Hari-hari ini Saya melihat ya Semua anak muda Kalau lihat Pemimpinnya Atau orang Yang ngedeketin Dia Karena ada Agenda tersembunyi Kalau gak tulus Atau Tidak ada Kerinduan yang Yang bener-bener Itu generasi sekarang Itu bisa menciumnya Dari jarak jauh Dan mereka Mulai menjauhinya Karena mereka itu Haus Akan hal-hal yang asli Mereka Haus Akan hal-hal yang Autentik Itu bener-bener Saya bisa melihat Apalagi Kalau kita lihat Media Youtube yang ada Itu Anak muda sekarang Itu gak nonton Film-film Yang Yang dibuat-buat Gitu loh ya Tapi mereka buat Senengnya Ya reality show Yang apa adanya Ya yang Seperti demikian Yang mereka Hari-hari ini Sedang cari-cari Justru Saya lagi lihat Itu satu video Camping Cuma camping Sederhana aja Gitu ya Dari waktu ke waktu Jalannya juga Slow banget Tapi saya lihat Followernya banyak Lalu Yang like juga banyak Subscribernya juga banyak Karena apa? Karena orang pengen tahu Kehidupan yang nyata Orang itu seperti apa Ngikutin dia dari hari ke hari Dan apa adanya Tanpa makeup Tanpa Tanpa skenario Jalan begitu aja Nah generasi seperti ini Hari ini yang sedang Anda jalani Generasi yang haus Akan kebenaran Generasi yang haus Akan ketulusan Generasi yang pengen Dilihat apa adanya Tapi lucu juga sih Karena lihat generasi Yang haus Akan originality Generasi yang haus Akan authentic city Keunikan Kenyataan Keapaadaan Tapi ketika Menjalani kehidupan Mereka itu banyak rahasianya Mereka banyak Secret identity nya Mereka bahkan punya Akun instagram Gak satu Tapi dua Atau bahkan ada tiga Atau lebih Supaya apa? Identitasnya Tersembunyi Perhatikan Generasi anda Hari ini Generasi yang haus Akan hal yang real Tapi menjalani Kehidupannya Dengan fake Jadi ini Menjadi satu Paradoks Satu hal yang Kayaknya Aneh banget Tapi ini yang Menjadi pergumulan Banyak hari-hari ini Generasi yang Tidak mau tampil Apa adanya Ingin menyuarakan Punya suara Punya suara yang benar Punya suara yang kuat Tapi Tidak pede Dengan identitasnya Sehingga mereka Punya fake identity Bergumul Dengan hal-hal Yang seperti demikian Dan yang lebih Parahnya lagi Gitu ya Generasi ini Menutupi kehidupannya Dengan identitas Yang ganda Sehingga mereka Bingung Identitas dirinya Siapa Perhatikan Kebohongan Yang Dinyatakan Berulang-ulang Akan menjadi Kenyataan Identitas Yang disembunyikan Tapi terus Anda pelihara Itulah akan menjadi Identitas Anda Yang sebenarnya Your fake identity Will become Your real identity Identitas palsu Yang selama ini Anda sembunyikan Yang hari ini Anda mungkin Tidak mau tampilkan Di depan Tapi sebenarnya Itu Kalau kelamaan-lamaan Anda bina Anda biarkan Itu akan jadi Identitas Anda Yang nyata Hari ini Mari kita jadi Generasi yang asli Apa adanya Karena Pergumulan kita Kita bisa sembunyikan Dosa kita Kita bisa Sembunyikan Dan ketika Kita semakin Sering Menyembunyikan Dosa kita Pelanggaran kita Identitas kita Yang nyata Semakin kita Tidak bisa membedakan Apa yang asli Apa yang menjadi Pergumulan kita Apa yang harus Diselesaikan Apa yang harus Kita bereskan Sama Tuhan Apa yang harus Kita proses Di dalam hati kita Kita Menjadi bingung Kita gak bisa Melihatnya lagi Dengan jelas Dan ketika Anda Ada orang yang Mengkonfrontasi Anda Anda kasih Identitas Anda Yang bagus Tapi yang Yang jelek-jelek Disembunyikan Saya melihat Generasi yang struggle Generasi yang bergumul Untuk identitas Yang nyata Itu bisa ada Di dalam kehidupan mereka Hari ini Mari kita Selesaikan Your dark side Sisi gelap Anda Yang mungkin Hari ini Anda sembunyikan Sisi gelap Anda Yang mungkin Tidak banyak orang Yang tahu Anda mungkin Malu untuk Menyatakannya Sehingga Anda Sembunyikan Anda mungkin Rasanya Ah Ini Biar gue aja Yang simpan sendiri Jangan Anda Tidak perlu Bergumul Sendirian Ketika Anda Berani Menyampaikan Identitas Anda Yang Anda Sembunyikan Dan mau Diproses Mau dibentuk Mau diajar Saya percaya Tuhan Akan mengirimkan Yang terbaik Tuhan akan Menjadikan Anda God's masterpiece Jadi Dengarkan Isi hati saya Isi hati Tuhan Buat Anda Semua hari ini Untuk Anda bisa menjadi God's masterpiece Anda harus keluar Dari sisi gelap Anda Dengan penuh keberanian Mengaku Di hadapan umum Mengaku Kepada orang banyak Dan Mau diproses Mau dibentuk Mau diajar Mau diubahkan Dan ketika Anda Hanya memasang Yang terbaik 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 Orang tidak akan Mengerti pergaulan Anda Dan Anda akan Semakin Tenggelam Semakin Hilang Semakin Bingung Semakin Gak ngerti Apa yang harus Anda Lakukan Padahal Jalan keluarnya Adalah mudah Untuk datang Kepada pemimpin Anda Kepada hamba-hamba Tuhan di sekitar Anda Yang bisa membantu Anda Keluar Dari masalah Demi masalah Yang membingungkan Yang membingungkan Jati diri Anda Amin Anda tidak perlu Bingung sendirian Anda tidak perlu Bergumul Di kamar Anda Seolah-olah Tidak ada yang bisa Mengerti Anda Hari ini Anda Saya mau ajak Untuk jujur Kepada diri Anda sendiri Jujur juga Kepada orang-orang Di sekitar Anda Jangan menipu diri Anda sendiri Sehingga Tuhan Bisa Membawa Anda Memberikan jalan keluar Di dalam Masalah Atau Identitas yang hari ini Anda sedang Gunguli Saya gak tahu Identitas Jati diri Apa yang Anda Tutup-tutupi Tapi Saya ingin bagikan Di Roma pasal 7 Ayat 15 Sampai 19 Ini yang membuat Kita Harus Minta bantuan Kepada orang-orang Yang lebih kuat Lebih dewasa Lebih bijaksana Sehingga kita Bisa Menemukan jalan keluar Dari apa yang kita hadapi Roma pasal 7 Ayat 15 Sampai 19 Berkata demikian Sebab apa yang Aku perbuat Aku tidak tahu Karena bukan apa yang Aku kendaki Yang aku perbuat Tetapi Apa yang aku benci Itulah yang aku perbuat Ayat 19 Berkata demikian Sebab bukan Apa yang Aku kehendaki Yaitu yang baik Yang aku perbuat Melainkan Apa yang tidak Aku kehendaki Yaitu yang jahat Yang aku perbuat Amin Kita lihat Ayat ini Dan kita lihat Perhatikan Betapa lemahnya Kita Sebagai manusia Satu personality Yang Hari ini Berusaha Ingin melakukan Yang terbaik Tapi Kitab Roma berkata Bukan yang baik Yang dilakukan Kepengennya sih Lakukan yang baik Kepengennya sih Lakukan yang kudus Kepengennya sih Lakukan hal-hal yang berkenan Di hadapan Allah Tapi yang jahat Yang diperbuat Yang tidak berkenan Yang tidak kudus Itu yang dikerjakan Karena kerentanan Hati kita Kerentanan Kita sebagai manusia Itu membuat kita Harus datang Benar-benar Pertama kepada Tuhan Untuk minta tolong Minta tolong Untuk roh kudus Bisa menolong kita Untuk bisa membawa Kita keluar Dari masalah ini Kedua Bukan hanya minta tolong Sama Tuhan Tapi kita minta tolong Kepada orang-orang Yang ada di sekitar kita Untuk kita bisa Lepas Dari masalah Yang kita sedang Gumuli hari ini Amin Dosa Bekerja Dengan dasyat Dengan luar biasa Hal-hal yang Anda Hal-hal yang Anda Tutupi itu Hal-hal yang Anda Rahasiakan itu Akan menarik Anda Ke bawah Kedalam sisi Yang lebih gelap lagi Kedalam sisi Yang Anda Gak mau ada di sana Semakin Anda Merahasiakannya Semakin Anda Menutupinya Dosa ini Akan menarik Anda Sedalam-dalamnya Sehingga Anda Terikat Tidak bisa lepas lagi Hari ini Saya berdoa Untuk kita patahkan Semua sisi gelap Semua rahasia-rahasia Yang mungkin kita tutupi Karena kita rindu Rancangan Allah Terjadi dalam kehidupan kita Kami rindu Anda menjadi God's masterpiece Bukan jadi Manusia yang Hanya hidupnya Sia-sia Karena diperdaya Dosa Diperdaya oleh Si Iblis Roh Kudus ingin Bekerja Amin Nah bagaimana caranya Kita bisa keluar Lepas dari lingkaran Dosa Lepas Dari Dari Masalah Dari secret identity Identitas rahasia Yang mungkin kita bisa miliki Yang pertama Kita bisa perhatikan Cara Atau pola Iblis bekerja Karena Iblis itu Polanya Kerjanya kita bisa lihat Ada godaan-godaan Dari si Iblis Yang membuat Anda Jatuh dalam dosa Misalnya dosa pornografi Anda terikat di sana Gak banyak yang tahu Anda soalnya pelayanan Anda seorang CGL Anda seorang pemimpin Anda mungkin seorang singer Tapi gak ada yang tahu Anda bergumul Nah ketika Anda bergumul Dengan misalnya dosa pornografi ini Kita bisa melihat Bahwa dosa ini Bekerja dengan sebuah pola Iblis bekerja dengan pola Ketika Anda digodai Coba perhatikan Biasanya Di waktu apa Iblis menggodai Anda Itu ada polanya Biasanya kalau malam Nah disitu mulai godaannya terjadi Anda perhatikan Nah kalau Anda tahu Malam hari apa Dan ini biasanya terjadi Anda mulai melihat pola Pola Iblis bekerja Dan Anda mulai patahkan Di dalam nama Tuhan Yesus Di masa-masa seperti itu Misalnya setiap Kamis Pukul 7 malam Iblis selalu menyerang Godaan selalu datang Jangan sendirian di sana Libatkan Anda dalam Suatu kegiatan yang lain Atau telepon orang-orang Yang bisa mensupport Anda Nah Iblis bekerja Di waktu tertentu Di hari tertentu Kedua Iblis bekerja Menggoda Anda Di tempat tertentu Ya mungkin ketika Anda Ada di kamar Anda Atau ada di rumah seseorang Dan atau mungkin Ada di tempat tertentu Anda tergoda Untuk melakukan dosa-dosa itu Anda melakukan Untuk ketika Iblis Mencobai Anda Nah itu ada polanya Dan Anda pastikan Ketika Anda ada di tempat itu Atau pergi ke sana Anda Kasih tahu orang Eh gue mau pergi ke sini Misalnya Anda pergi ke satu tempat klien Anda tahu tempat klien itu Mungkin gak benar Gak baik gitu ya Setiap ada di sana Ada godaan-godaan Untuk bisa melakukan dosa Dan Anda Telepon Sama orang yang Anda kasihi Eh Atau orang yang bisa Men-support Anda Katakan Eh ini aku Aku mau pergi ke sana Tolong dong Aku ini Sering jatuh dosa Kalau aku lagi ada di sana Lindungi Doakan Ya Supaya Anda bisa Melihat Kuasa Iblis ini Bisa kita patahkan Ketika Anda melihat Pola-pola yang ada Nah atau mungkin Yang ketiga Anda berada dalam Perasaan Atau keadaan tertentu Ketika Anda merasa tertolak Ketika Anda merasa sedih Pelariannya ada aja gitu ya Ada teman saya gitu ya Kalau lagi sedih Hobinya makan Hobinya nyemil Walaupun nyemil itu bukan dosa gitu ya Tapi ketika dia sedih Ketika dia lagi galau Dia ambilnya snack gitu ya Nah Iblis juga bekerja dengan cara demikian Kalau ada perasaan tertentu Perasaan sedih Perasaan galau Perasaan yang jauh Perasaan marah gitu ya Anda yang tadinya kuat di dalam roh Tiba-tiba hari itu jadi lemah Nah perasaan apa Dan keadaan apa Yang Anda alami Yang membuat Iblis itu Menggoda Anda Jauh lebih kuat Kalau kita bisa Mengidentifikasi Cara atau pattern Atau pola Iblis bekerja Kita bisa mulai Mematahkannya Di dalam nama Tuhan Yesus Kita mulai mencari Solusi yang terbaik Supaya pola ini Tidak terulang Di dalam kehidupan kita Amin ya Anak muda di tempat ini Saya percaya Firman ini menguatkan Anda Dan firman ini buat Anda Coba lihat Perhatikan Kapan Anda jatuh dalam dosa Hari apa Tempatnya di mana Dalam keadaan apa Perasaan Anda gimana Ketika Anda bisa Identifikasi itu Mulai mengaku Di hadapan Tuhan Tuhan aku lemah Kalau Dalam keadaan ini Kalau laku lagi sedih Mulai Anda Mengaku dan minta Pertolongan Tuhan Dan Apa yang harus Anda lakukan Kalau datang hari tersebut Anda ada di tempat tersebut Atau dalam keadaan tersebut Kalau bisa hindari Hindari Yusuf Ketika Dicobai oleh istri Potifar Apa yang Yusuf lakukan Yusuf kabur Dia tidak gagah Petanteng-petenteng Mini Aku orang muda Aku kuat Enggak Dia kabur Karena dia tahu Dia tidak kuat Dia kabur Karena dia tidak kuat Jadi jangan So kuat Kita Sekuat-kuatnya Seorang yang Cinta Tuhan Kita bisa melihat Ada hamba Tuhan pun Juga jatuh dalam dosa Ketika kita merasa Kebal akan dosa Disitu justru malah Kita bisa jatuh Tapi ketika kita Rentan Artinya kita Vulnerable Kita ini Bersandar sama kekuatan Tuhan Aku ini lemah Tuhan Beri aku kekuatan Mulai disitu Mujisat Pemulihan Bisa dinyatakan Amin Jadi kalau dalam keadaan itu Kalau bisa kabur Kabur Kalau bisa dihindari Hindari Jangan ada di tempat itu Misalnya godaan Untuk lihat ponografi Ada di kamar Hari itu Dan jam tertentu Ketika tidak ada orang Yaudah Hari itu buka pintu kamar Sehingga orang tua Anda Tahu Anda ada di kamar Atau Orang bisa melihat Apa yang Anda lakukan di kamar Jadi jangan biarkan Anda Itu ada disana Terus digodai iblis Lewat pikiran dan tindakan Anda Amin Kalau lagi sedih Udah Udah lagi di kamar Sedih Wah tambah lagi Godanya tambah gitu ya Keluar dari tempat Dari kamar Anda Pergi jalan-jalan Cari nasi goreng mungkin ya Pergi Cari teman Untuk bisa ngobrol Dan segala macam Bawa diri Anda Kadang-kadang Solusi yang paling rohani Dari melawan dosa Adalah kabur Kabur dari situasi Lari dari situasi yang ada Dan setelah Anda kuat Mungkin baru bisa berdoa Dan mencari wajah Tuhan lebih lagi Amin Jadi lari atau kabur Itu juga hal rohani loh Ketika kita ngerti polanya Ketika kita ngerti patternnya Tuhan akan bawa kita Keluar dari masalah itu Mungkin Anda juga ketika kumpul dengan teman-teman tertentu Dosa itu semakin ada Jadi waktunya apa Tempatnya apa Perasaannya apa Atau pada saat teman-teman tertentu ada di sekitar Anda Anda tergoda di sana Pastikan Anda jauhkan Jauhi diri Anda Dari tempat-tempat tertentu Sehingga Tuhan itu bisa mulai bekerja Amin Yang kedua Strategi yang kedua Setelah pertama ketahui strateginya Si iblis yang kedua Ketahui juga hati Anda Jaga hati Anda Karena apa Karena orang yang berdosa Ini biasanya patternnya begini Pattern hatinya begini Dia akan bertobat Dia akan cinta Tuhan Anda kan cinta Tuhan Jadi ketika cinta Tuhan Dan juga ada hati nurani Ada roh kudus dalam kehidupan Anda Ketika jatuh dalam dosa Biasanya Anda akan pasti sedih Pasti Anda akan kecewa Pasti Anda akan nangis Aduh dan pasti Anda akan minta ampun Tuhan ampuni aku ya Tuhan Kalau aku ini berdosa Ampuni aku ya Tuhan Karena aku ini orang lemah Aku ini tidak berdaya Tuhan sucikan dan kuduskan ya Tuhan Kehidupanku Itu biasanya Pertama adalah repentance Bertobat dengan sungguh-sungguh Bertobat dengan tulus Tapi ketika kita jatuh Untuk yang kedua kali Masih bertobat Masih Masih sungguh-sungguh Masih sungguh-sungguh Tapi kalau kita jatuh ketiga kali lagi Keempat kali Kelima kali Kadar Pertobatan kita Itu jadi berkurang Benar atau benar? Ya Tadinya hati yang Yang sensitif sekali Sedih banget Sedihnya jadi berkurang Karena pertobatannya luntur Sehingga kita mulai jadi Bertoleransi Anda mulai punya banyak alasan Ya Namanya juga manusia Manusia kan tidak ada yang sempurna Manusia itu kan juga banyak kelalaian Siapa saya? Saya ini orang yang lemah Perhatikan Kata-katanya sama Saya ini orang yang lemah Tapi Di stage repentance Anda doa Sungguh-sungguh Cari wajah Tuhan Tuhan ampuni Aku ini orang lemah Tapi di stage tolerance Ya Tuhan Aku ini lemah Tolong ngertiin gue dong Jadi berbeda Anda bisa melihat Sikap hati yang berubah Ketika kita Terus berulang kali Jatuh di dalam dosa Dan kalau kita masih Bergumul dengan dosa yang sama Yang tadinya kita tolerance Bukan hanya Tinggal disitu aja Tapi bahkan Hati ini akan semakin dingin Dan berubah menjadi acceptance Ya udah deh Tuhan Kalau memang ini Begini Aku bergumul terus Yaudah lah Aku emang begini kok orangnya Dari tadi Di stage pertama Repentance Yang bertobat Sungguh-sungguh Lalu stage yang kedua Mulai Mulai Lebih dingin Dan Tapi masih tetap ada Pertobatan di hati Di stage yang ketiga ini Udah tidak ada lagi Pertobatan Udah banyak alasan Dan bahkan Anda membela diri sendiri Seolah-olah Anda benar Apalagi kalau Orang di sekitar Anda Melakukan hal yang sama Anda akan berkata Yang lain juga Ngelakuin gitu kok Zaman sekarang Kayak gini Udah gak dosa Perhatikan Nilai kebenaran Firman Tuhan Bergeser Dari Firman Tuhan Menjadi nilai-nilai Yang kita buat sendiri Nilai-nilai duniawi Yang Tidak sesuai lagi Bahkan jauh Dari firman Tuhan Hati ini Akan menjadi dingin Jika dosa Terus dipelihara Dalam kehidupan kita Jika Rahasia Identitas rahasia kita Itu kita terus Pelihara Identitas rahasia itu Akan menjadi Identitas kita Yang nyata Hal yang Kita Tampilkan di depan Nanti akan terkubur Dan digantikan Dengan identitas Yang Anda Sudah kubur Amin Jadi kita harus Hati-hati Kita harus Menyikapi Dosa Dengan benar Menindakinya Saat ini juga Hari ini Anda Mungkin masih mahir Menyimpan Segala dosa Dan pelanggaran Anda mungkin Begitu Jago Nutupinya Sehingga Tidak ada Orang yang tahu Tapi Anda tahu Dan saya tahu Anda bergumul Untuk hal ini Anda ingin keluar Anda ingin lepas Anda ingin bebas Tapi tidak bisa Kebebasan memang Datang dari Tuhan Ketika kita mengaku Kepada Tuhan Tuhan akan memberikan Kebebasan Tuhan akan memberikan Kelepasan Sehingga Tuhan Bisa menjadikan Engkau Masterpiece-nya Yang luar biasa Tapi ternyata Untuk hal Yang satu ini Kita harus datang Kepada Seseorang Bisa itu Hamba Tuhan Bisa itu Pemimpin rohani Anda Sebagai Deklarasi Aku Rindu Hal yang baru Terjadi dalam Kehidupanku Selesai Dengar firman ini Kalau Anda ingin Benar-benar Dirubahkan Bukan hanya Kita tutup Sama-sama Dengan doa Tapi Anda harus Mengambil Respon Dan mengambil Keputusan Untuk Menelpon Orang-orang Yang Mempercaya Hidup Anda Yang Anda Percayai Sehingga Anda Bisa dirubahkan Dan yang terlebih lagi Sehingga Anda Bisa Dilayan Tidak perlu Malu Tidak perlu Khawatir Tidak perlu Pikir Terlalu panjang Hari ini Mungkin Ketika Anda Mengaku Dosa Ada beberapa Pelayanan Yang mungkin Nanti Dicopot Ketika Anda Mengaku Dosa Mungkin Ada malu Yang begitu Besar Yang Anda Ingin Yang kayaknya Udah Nggak Tahan Tapi Saya percaya Di rumah Tuhan Itu penuh Dengan kasih Di rumah Tuhan Itu penuh Dengan Kesempatan Demi Kesempatan Kalau Anda Bertobat Dengan Sungguh-sungguh Menindaki Menindaklanjuti Dengan Langkah-langkah Pertobatan Yang sejati Tuhan Bisa pulihkan Pelayanan Itu bisa Belakangan Amin Yang terpenting Adalah Anda Dipulihkan Hubungan Dengan Dengan Tuhan Dengan Tuhan dipulihkan Anda Tidak perlu Bergumul Sendirian Anda Tidak perlu Nangis Dan seolah-olah Tidak ada yang bisa Mengerti Anda Kalau Anda ingin Orang lain Mengerti Keluarlah Dari Dari Yang baik Yang jahat Yang jahat dilakukan Anda butuh Bantuan Tuhan Yang lebih lagi Anda butuh Bantuan komunitas Pemimpin Rohani Anda Supaya Anda Benar-benar Dapat Kebebasan Amin Saya bagikan ini Bukan untuk Menuduh Anda Bukan untuk Menghakimi Anda Saya membagikan ini Dari kasih yang Paling dalam Semoga Anda Paham Doa saya Tadi sebelum firman Supaya Saya tidak menyampaikan Apa yang ada Di pikiran saya Tapi apa yang ada Di hati Allah Buat Anda semua Tuhan melihat Anda Di tengah Pergumulan Anda Dia tetap melihat Anda You are His masterpiece Anda adalah Ciptaannya yang terbaik Terindah Termulia Saya tahu Isi hatinya Tuhan Untuk Anda Dipakai Tuhan Lebih lagi Untuk diurapi Lebih lagi Oleh sebab itu Ambil langkah kecil Langkah sederhana Untuk Mengaku Kepada Tuhan Mengaku Segala dosa Dan pelanggaran Dan yang terlebih lagi Ambil langkah kecil Berani Untuk bertemu Dengan Pemimpin rohani Anda Untuk bisa Dilayani Amin Mari kita berdoa Sama-sama Tuhan Yesus Hambamu sudah Menyampaikan Isi hatimu Kepada Setiap anak-anakmu Di tempat ini Dimanapun mereka Berada Hambamu berdoa Kau Jamah Mereka Hari ini ya Tuhan Secara fisik Mereka bisa Merasakan ya Tuhan Kehangatan Di tubuh mereka Itu Tanda Bahwa Engkau hari ini Mengasih mereka Memeluk mereka Dengan erat ya Tuhan Mereka bisa Merasakan ya Tuhan Kebaikan dan Kemurahan Tuhan Dalam kehidupan mereka Hambamu cabut Tuhan Rasa bersalah Rasa dihakimi Rasa Mungkin tidak adil ya Tuhan Tapi Hambamu Percaya Mereka Mau Jujur Satu sama lain ya Tuhan Jujur Kepada diri mereka sendiri Dan jujur Supaya mereka bisa Keluar Dibebaskan Dilepaskan Dari segala dosa Yang ada Dalam kehidupan mereka Berkati mereka ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Saya sudah berdoa Buat Anda semua Selanjutnya Anda harus Menindak lanjuti Tuhan Mengampuni dosamu Apapun yang Kau perbuat Tuhan memberikan Jalan keluar Kesempatan yang kedua Buat Anda Tapi Hal ini harus diikuti Sekali lagi Dengan langkah yang praktis Datang Kepada pemimpin rohani Anda Jujur Kepada mereka Apa adanya Sehingga Anda Bisa dilayani Saya berdoa Supaya Anda ketemu The purpose of God Tujuan Allah Sehingga Anda benar-benar Menjadi God's masterpiece Ciptaannya yang terbaik Ciptaannya yang termulia Apapun posisi pelayanan Anda Datang Supaya Anda bisa Diberkati God bless you Happy Sunday Puji nama Tuhan Hari ini kita sudah mendengar Kebenaran firman Tuhan Yang pastinya Memerdekakan kehidupan kita Dan hari ini Mari kita persiapkan Hati yang terbaik Untuk menerima Perjamuan Mari para jemaat Para Aoger Dimanapun kalian berada Siapkan roti Dan anggur Kalau misalnya Kalian gak punya roti Atau anggur Kalian bisa pakai Snack Kalian bisa pakai Roti tawar Ataupun teh Atau air putih Whatever Mari siapkan hati Yang terbaik Untuk datang kepada Tuhan Mari nyanyikan Sebuah lagu Mari kita nyanyikan Lagu ini Dengan sepenuh hatimu Bawa hatimu Persiapkan hatimu Haleluya Jesus Jesus I'm in love with you I'm in love with you Forever I'll be yours You are Everything to me And all I ever need Is you Jesus I'm in love with you Jesus Haleluya I'm in love with you Aku mengasihmu Tuhan I'm in love with you I'm in love with you Jesus You are Everything to me And all I ever need Is you My heart is full My heart is full With love and desire We'll know No way And all I ever need Is you My heart is full Haleluya My heart is full My heart is full Thank you Lord I'm in love with you And all I ever need I'm in love with you And all I ever need Is you My heart is full My heart is full With love and desire We'll know No way Come from me Come from me In your embrace I belong And all I ever need Is you Taruh tanganmu di dada My heart is full My heart is full My heart is full My heart is full With love and desire That will know No way No way Dengan kebaikanmu Come from me Dengan hadiratmu Dengan hadiratmu Rokudu In your embrace Haleluya Haleluya Lord All I ever need Is you My heart is full My heart is full Dengan lembut My heart is full Naikkan syukurmu In love and desire Naikkan rasa Cintamu No way Oh Come from me In your embrace I belong Lord All I ever need Is you Biar hari ini Engkau peluk Setiap kami Tuhan Selimuti hati kami Dengan hadiratmu Yang kudus Selimuti hati kami Dengan pribadimu Yang lembut Ya Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan Hari ini Kami bawa hati kami Yang bersungguh-sungguh Tuhan Urapi kami Sekali lagi Penuhkan Sekali lagi Hati kami Hidup kami Ya Tuhan Dengan kasihmu Dengan pribadimu Dengan pertobatan Dengan pengampunan dosa Ampuni kami Tuhan hari ini Kami siapkan Bejana yang terbaik Untuk kau isi penuh Di dalam nama Tuhan Yesus Mari siapkan roti Angkat tangan tinggi Dengan tangan kananmu Sebab apa yang telah kuteruskan Kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Yaitu Yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam Waktu ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah ini Ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang kuserahkan Bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan Akan aku Tuhan Sucikan Kuduskan Setiap kami Untuk kami menerima Roti Dan anggur Untuk menerima tubuhmu Ya Tuhan Naikkan ucapan syukurmu Hari ini di hadapan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Buat penebusanmu Dalam hidup kami Layakan setiap kami Tuhan Untuk menerima berkatmu Untuk menerima pengampunan dosa Layakan setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus Mari makan dengan penuh kehormatan Dengan penuh ucapan syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Siapkan anggur Angkat tinggi Dengan tangan kananmu Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimeteraikan oleh daraku Perbuatlah ini Setiap kali Kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Sebab setiap kali Kamu makan roti Dan minum cawan ini Kamu memberitakan Kematian Tuhan Sampai ia datang Mari naikkan Ucapan syukurmu Sekali lagi di hadapan Tuhan Thank you Tuhan Buat darah yang tercurah Engkau membuat hidup kami putih Engkau membuat hidup kami Dilayakan di dalam nama Tuhan Yesus Thank you Tuhan Kami terima Darahmu yang menyucikan kami hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Thank you Tuhan Thank you Tuhan Oh Hallelujah My heart is full My heart is full With love and desire My heart is full My heart is full I will know I will know No way No way Come from me In your embrace I belong Lord All I ever need Is you 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 Hallelujah Haleluya 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 Kami mengucap syukur Tuhan Sekali lagi Meteraikan tubuh dan daramu Yang sudah kami terima hari ini Biar mulai hari ini kami menjalani hidup kami Dengan penuh Rasa hormat Tuhan Kami menjalani hidup kami Dengan roh yang takut akan Tuhan Kami menjaga Hidup kami sedemikian rupa Dan berjalan dengan penuh kuasa daripada Tuhan Otoritas daripada Tuhan Kami mengucap syukur Sekali lagi Dimeteraikan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan hari ini saya rindu Mendoakan teman-teman yang Mungkin belum menerima Tuhan Yesus Menjadi Tuhan Dan Juru Selamat Selamat kehidupan kita Satu hal Langkah pertama Untuk kita bisa bertumbuh Di dalam kerohanian Langkah pertama Untuk kita bisa dipakai Tuhan Adalah kita menerima Pribadi Tuhan Masuk ke dalam hidup kita Mengaku dengan mulut Percaya dengan hati Dan hari ini saya rindu berdoa buat kalian Buat teman-teman yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Dan Juru Selamat satu-satunya Bisa arahkan tanganmu ke depan Mari ikuti doa saya Bapak yang baik Terima kasih Engkau memberikan kehidupan yang luar biasa dalam kami Tuhan Kami ini orang-orang yang berdosa Oleh karena itu ampuni setiap kami Kami mengakui setiap dosa-dosa Yang kami sudah lakukan ya Tuhan Dan hari ini sungguh Tuhan Biar pengampunan yang daripada Tuhan Mengalir di dalam hati setiap anak-anakmu Yang mengangkat tangan hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Bebaskan setiap kami ya Tuhan Bebaskan setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus Dan hari ini Kami mau mengaku dengan mulut Percaya dengan hati Engkau adalah Tuhan Yesus Satu-satunya Pribadi Yang menjadi juru selamat Penguasa tunggal Dalam hidup kami Engkau lah satu-satunya Yang sudah menebus dosa kami Yang sudah menyelamatkan kami Hari ini kami menerima Engkau ya Yesus Dengan hati Yang mengucap syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Mari setiap Jemaat AOG Dimanapun kau berada Angkat kedua tanganmu Hari ini terima berkat yang terbaik Yang datangnya daripada Allah Bapak Allah Putra Allah Rauh Kudus Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu Dia Tuhan yang selalu memandang hidupmu Dia Tuhan yang memelihara engkau Dari hari ini Sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang mengasih Tuhan sama-sama katakan Haleluya Amen Selamat hari Minggu God bless you all